Kok lu udah jarang YouTube? Pertanyaannya yang lu capek jawab, tapi harus lu jawab lagi. Males? Naik gunung udah males gua? Naik gunung udah males? Sekarang project YouTube gua berarti sekarang di jurnal selam bebas. Di SB. Ini lagi dikerjain. Kenapa udah males naik gunung? 10 tahun lebih anji, mau mencoba hal baru lah. Karena kalo dulu kan naik gunung gua pengen keren. Naik gunung tuh dulu motivasinya pengen keren nih tahun 2009 nih awal-awal. Jadi orang-orang kan ga naik gunung. Kalo sekarang kan semua orang naik gunung. Yaudah yang udah rame gua tinggalin gua nyari yang sepi. Di Freedave nih, Freedave masih sepi. Kalo Freedave rame gua kayaknya terjun payung. Udah rencana beneran itu. Kayak bercanda tapi serius kayaknya. Kalo Freedave rame. Targetnya di tahun ini gua struktur target. Sekarang Master. Berarti selain itu main musik? Target ini berarti Freedave sama musik target ini. Tahun ini. Tapi kenapa musik kan udah banyak yang melakukan? Iya juga ya. Eh, komik? Jangan jawab aja karena suka gitu. Apa sih? Di dunia komik. Komik? Komik baru satu dua lah. Rame melawan dia bagus lah. Bagus, bagus. Gipsi kemarin ya? Gipsi. Gipsi kan bagus. Gipsi bagus. Gipsi Aci. Gipsi bagus. Tidak ada yang jawabannya. Hah? Tapi Nurbait paling bagus. Nurbait paling bagus. Nurbait paling bagus. 100 ribu. Apalagi sekarang album terbaru. Ih! Bro, album Sisi lain. Ih! Saya suka lagunya yang pake Siwo Siwul awalnya tuh. Judulnya apa? Pajero. Cuma Nurbait alias Zawin yang bikin album pertama judulnya. Greatest Hit. Album pertama. Greatest Hit All One. Bro. Musisi bro. Musisi bro. Saya rasa wajar untuk seseorang merasa jenuh di bidang yang sudah terlalu lama ia geluti. Atau lebih tepatnya, merasa tidak lagi berkembang dan tertantang. Sementara masih banyak bidang lainnya yang ingin dirinya coba. Itu juga kenapa Zawin Nur sedang getol free dive dan berbisnis di Marki Chaps. Dan jangan salah, soal free dive, license-nya sudah bukan main-main. Merasa senang melakukan sesuatu selain mendapat uang, bukankah itu yang seharusnya dilakukan? Kami sadar, Zawin sedang ada di fase itu. Karena hal tersebutlah saya ada di sini. Memenuhi undangan Zawin untuk membantu melakukan yang dia suka. Bagus banget ini adalah rumahnya manajer kita. Pernah berpikir nggak manajer kita kenapa rumahnya lebih mewah daripada artisnya? Kenapa tuh? Masih jadi pertanyaan kan? Enggak biasanya nyanyi duduknya sedikit lebih banyak. Gaya gitu kan maksud lu? Gitu kan maksud lu? Gitu kan maksud lu? Gitu kan maksud lu? Gua tadinya mobil yang money laundry loh. Soalnya banyak bos-bos buat teman-teman yang bos-bos hidup yang karyawan itu mobil. Itu kalau mobil, kalau kendaratan. Tapi kalau untuk rumah nggak beda. Rumah nggak? Rumah nggak, buk. Rumah itu emang buat money. Tapi langsung ketaker nggak sih? Manajernya rumahnya sebagus ini kayak penghasilan Tirsa sebesar apa ya? Kalau tebakanmu kami akan mendaki gunung bersama, maka tebakanmu keliru. Krisis identitas di bidang yang satu dapat membuat seseorang menggali bakatnya di bidang lain. Sebentar, sebentar, ini harus diceritakan pelan-pelan. Seberes berbincang di kedai kopi, kami menuju kediaman Ubay, manajer saya, yang terletak tidak jauh dari lokasi kedai. Iya, Ubay memang berdomisili di Purwokerto, bukan di ibu kota seperti yang banyak orang kira. Hebat bukan betapa dunia hiburan masih bisa dijalani dengan saya yang tinggal di Bandung dan Ubay di Purwokerto. Kami orang-orang daerah yang tidak daerah-daerah banget, tapi sampai hari ini belum mau pindah ke ibu kota, apalagi untuk pekerjaan yang tidak pasti bisa digeluti sampai kapan. Keren, menurut saya. Boleh juga. Ini bisa bawa 60 liter. Kalor. Ini ke puncak berapa lama lagi ya? Lu mau terjun payung? Bukan, dari villa ke puncak. Gue lagi fokus bikin develop task. Ini pas buat bulan Juli. Ini beda lagi modelnya. Ini lagi on progress reset, gue yang pakai. Terus nanti biasanya gue maki mata orang-orang di... Coba kan ini masuk vlog, gue masih punya yang nonton dikit, tapi banyak kalau ada jawin. Ini buat bulan Juli, jadi gue rencananya... Oh ini udah lu pakai lagi. Lu lagi ya kan ini? Ini lagi lu pakai, testing ya? Lagi testing. Ini premium, gue udah dibilang di premium Tuhan ya. Ya gak bisa disebutin dari mana. Kalau orang jawin Mark Ica masuk di Firsah Besari, siapa tahu nanti Firsah Besari jadi ambasadornya Mark Ica. Aduh akhirnya kalau bisa bayar. Bahkan Mark Ica belum mampu bayar gue. Iya kan selalu ada kerja sama akar shohabat. Ini di lau gue gak nih? Di lau ya? Tapi kalau di Bandung ini sebutannya jaket Barun Dakwell. Gak cocok di Bandung ini. Ini terlalu bergerak buat di Bandung. Iya makanya fashion-fashion itu gak masuk akal ya. Habis itu lu pakai jas di Jakarta itu udah gak masuk akal. Gue pakai barang apa? Ini jaket kayak gini jangan dipakai di kota, ini panas, panas. Jangan juga pakai sepatu gunung ke mendaki untuk mendaki kerikyo coffee shop. Nah. Keinginan untuk tidur cepat dan bangun sepagi-paginya agar bisa menuntaskan kerjasama dengan Zawin pupus ketika kami begadang hingga dini hari. Ya dengan Zawin selalu ada yang bisa diperbincangkan. Lebih tepatnya diperdebatkan. Matahari belum tinggi saat saya bangun. Saya melihat sudah ada satu orang baru yang tidur di sebelah Zawin. Yaitu Fitrah, pegawainya yang pernah juga ikut pendakian saya bersama Arafah waktu itu. Seperti biasa, tidur nyenyak bukan keahlian saya. Ketika yang lain masih terlelap, saya sudah sibuk buang air besar, merenung, mandi, dan sempat juga terkunci di luar rumah karena sistem keamanan rumah Ubay memakai sidik jari dan password. Sialan. Oke, kali ini kita akan melakukan sebuah misi khusus bersama Om Zawin. Yaitu naik ke puncak. Puncak apa, Win? Hah? Kita hari ini naik ke puncak apa? Puncak? Kan ternyata. Kita akan pergi ke puncak. Puncak keberhasilan. Setelah bersiap, kami berkendara menuju studio musik milik kawan Zawin dan Ubay, namanya Langtip. Di titik ini seharusnya dirimu sudah bisa menebak, kami akan kolaborasi di bidang apa? Iya, musik. Sudah sejak lama saya ingin punya satu lagu featuring dengan Zawin atau Nurbaid, nama alter ego-nya di bidang musik. Karena saya merasa lagu-lagunya punya potensi. Sebut saja Pak Seo, dibalik tawa, atau favorit saya, Pak Jero, yang membuat saya anti membeli kendaraan yang satu itu. Eits, ini hanya masalah pilihan. Jangan marah. Kalau dirimu suka naik kendaraan Pak Jero atau apa itu yang selalu disandingkan? Oh, Fortuner. Ya, silahkan saja. Diberi strobo tatot-tatot juga urusanmu. Hehehe. Jadi ini keproktor project bikin mini-album. Ini mini-album apa jadi-album aja jadinya ya? Gimana album? Iya lah. Tapi untuk sekarang nge-record 6 lagu dan salah satu lagunya. Salah satunya lagunya itu kolaborasi bersama seorang petualang. Petualang. Nama Zawin. Ya, saya kolaborasi bernama seorang petualang. Betul. Bersama petualang. Bersama petualang. Kolaborasi bersama saya. Hahaha. Bicara soal mobil, ada beberapa poin lagi perihal Civic Nova. Yang belum saya ceritakan. Kekonyolan yang harus saya hadapi bukan hanya dampak dari pemilik mobil sebelumnya yang bisa dibilang kurang merawat. Tapi juga karena kebodohan saya. Pernah nih, pada suatu ketika, saya menjual velg belasan juta dengan harga murah. Hanya karena malas membawa pulang setelah beli velg lokal. Dan saya baru tahu setelahnya. Nah, yang paling parah sejauh ini dari kerusakan mobil saya adalah ketika hujan deras kaki saya tiba-tiba basah. Saya pikir apakah ini karena AC. Ternyata bukan. Ternyata ada kebocoran rangka yang membuat dashboard ke arah pedal gas jadi air terjun. Bayangkan. Padahal di sana banyak sekali kelistrikan. Tapi namanya cinta, walaupun bolak-balik bengkel tetap saja bahagia. Entahlah, orang bilang kita butuh hobi. Meski hobinya mempersulit diri sendiri. Dari cerita ini juga cerita ketika saya merawat Tavroki pada saat itu. Ada benang merah yang bisa dirimu simpulkan. Jangan beli mobil tua karena harganya murah. Sebab biaya perawatannya akan sama besar atau bisa lebih besar dari harga ketika membeli unit. Pinanglah mobil tua karena memang suka dan punya waktu untuk merawatnya. Sebenarnya sejak dulu saya mengajak Zawin untuk kolaborasi di bidang musik. Tapi dirinya selalu menolak. Katanya dia merasa belum pantas untuk kolaborasi dengan saya. Le le, alasan yang sangat menyebalkan bukan? Maka dari itu tahun lalu kalau tidak salah di bulan Mei kami mengadakan pertemuan untuk membuat lagu. Waktu itu saya pikir kalau kami berdua suka lagunya, lanjut. Kalau tidak, anggap saja kami berdua dua orang yang sedang berusaha namun gagal menemui jalan tengah. Dari beberapa nada dan lirik yang berujung dicoret lagi dan lagi, kami klik di sebuah lagu dengan tema ayah. Alasannya jelas karena kami berdua sudah tidak memiliki ayah. Di lagu tersebut kami berdua membuat nada dan lirik tanpa hambatan apapun. Setelah itu disinilah saya merekam vokal untuk membantu Zawin. Karena nanti ujungnya lagu ini akan masuk ke dalam album atau mini album garapannya. Setelah seharian di studio, rekamannya beres juga. Sisanya saya serahkan pada Zawin dan Langtip selaku pemilik karya engineer dan arranger. Ya sudah beres rekamannya dari tadi, dari siang sekarang sudah jam 10 malam. Tentangannya bukan ketika mengeluarkan power ya? Bukan, disuruh ngeluarin power malah jadi lebih mudah ya. Karena memang yang berpower-berpower itu emang mudah. Segala yang berpower-power itu emang ranger. Esoknya saya Uzumaki Eki Sumeki dan Fitrah juru kamera Zawin berangkat ke Bandung. Fitrah ikut nebeng, ingin liburan sejenak katanya. Kami tidak pamit pada Ubay dan Zawin, musabab mereka masih tidur. Suhu yang sejuk, suhu! Karena hujan tak juga berhenti, membuat saya tidak perlu khawatir perihal Civic Nova yang akan memanas. Kami tidak banyak berhenti, walau tentu saja jalan tol yang dihiasi hujan deras beberapa kali menakutkan. Jalanan tidak terlihat, ditambah aquaplaning membuat saya sulit mengendalikan mobil. Selain itu, Fitrah merasa jok belakang lembab. Saya pikir hanya perasaannya saja. Ternyata ketika tiba di Bandung dan menerjang banjir, itu bukan cuma perasaan belaka. Awalnya saya melihat banjir di depan mata. Oke, kita kayaknya nggak bisa lewat sini, Dax. Banjir banget. Takutnya nggak... Takutnya mati mesin. Kacauan, kacauan, kacauan. Kacauan, kacauan. Kacauan, kacauan. Kemudian sesudah lampu merah, ada banjir yang lainnya. Saya sudah tidak bisa mundur. Saya pikir hajar saja lah. Tidak disangka, lips bumper dan pelapis fender saya hancur terkena banjir. Setelahnya air betul-betul masuk ke dalam kabin. Buset. Membasahi kaki Eki dan Fitra. Rembus sini, Kak. Waduh, 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 waduh. Waduh, waduh. Untung gue... Sekarang keluar dulu, ya. Pemper gue, atuh. Jatuh. Wah, bagaimana? Pempernku jatuh. Berset. Oke, rembus. Sini, air. Untung saja mesin tidak mati. Belum fokus dengan basahnya kabin, saya mesti meminggirkan mobil di area yang sudah aman, lalu lari ke arah banjir dan mencari bagian mobil yang bisa diselamatkan. Area ini rusak, lihat. Gara-gara panjir. . Masih sudah. . Bari. . Oh, kanebo, Pak. Maaf, itu. Ada kanebo belakang. Yes. Kacau, kacau. Banjirah kacau banget, Cumpah. Nah, gitu dulu aman, kali ya? Peres di luar. Ini juga dari bawah ternyata air semua. Pucar dari mana ya? Yoi lah. Pucar langganan. Cuma ruka cuh dia. Oh, ya. Aduh, atuh. Ah, ternyata PR saya masih banyak. Berarti lantai. Sadainya digentos. Eh, di... Bukan. Nukropos bagian mana, Kang? Nukropos bagian di Bantan. Kanserah. Oh, di dia berarti? Di Bantan, 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 Lantai. Lantai. Lantai dilas semua lantai. Oh, lantai dilas lagi? Iya, dilas lagi semua. Kartet jantai. Lantai dilas lagi. Sama... Salon interior. Salon interior. Lampu sudah semua ya? Lampu sudah semua. Lips depan sudah ya? Lips, bikin. Bikin lagi. Sempat pakai karet, tapi kurang cocok ya, Kang? Iya. Dinaik ya. Lips kan sudah diceksi yang lantai. Iya. Lampu, Kang. Dan ini, noon. Buan, ma. Wah, kangen sekali berkendara dengan mobil ini